Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan nama kakak Rini Permatasari, Instruktur Smart Bidang Studi Matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi untuk bidang studi matematika kelas 12 SMA IPS. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Yang akan kita bahas adalah fungsi inverse. Kalian tahu fungsi inverse itu apa? Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan. Seperti kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari, ada siang, ada malam. Artinya inverse dari siang berarti malam. Seperti kanan dan kiri. Inverse dari kanan adalah kiri. Jadi kalau di matematika, kita punya lambang plus, kebalikannya adalah main. Lambang kali berarti kebalikannya adalah bagi dan seterusnya. Soal yang pertama, inverse dari fungsi Fx sama dengan akar pangkat 2 dari 2x main 3 adalah? Jawabannya A. F inverse x sama dengan akar pangkat 2 dari x plus 3 per 2. B. B. F inverse x sama dengan 3x kuadrat main 2. G. F inverse x sama dengan x kuadrat main 2 per 3. D. F inverse x sama dengan 2x kuadrat plus 3. E. F inverse x sama dengan x kuadrat plus 3 per 2. Oke, untuk pembahasan fungsi inverse di sini, kita baca yang namanya inverse adalah kebalikan. Kita tuliskan kebalikan. Jadi yang kita baca adalah x-nya dikali 2, dikurangi 3, kemudian di akar pangkat 2. Berarti x dikali 2, kemudian dikurangi 3, kemudian di akar pangkat 2. Ingat, inverse adalah kebalikan. Kita punya kali berarti kebalikannya adalah bagi 2. Main 3, kebalikannya adalah ditambah 3. Oke, kemudian akar 2, kebalikannya adalah pangkat 2. Ingat, inverse adalah kebalikan. Tadi kita baca dari atas ke bawah. Inverse-nya adalah dari bawah ke atas. Kita baca. Yuk, kemudian lanjut. Kita tuliskan F inverse x sama dengan... Kita tuliskan x terlebih dahulu. Kemudian di pangkat 2, berarti x-nya di pangkat 2. Kemudian ditambah 3, kita tuliskan ditambah 3. Setelah itu dibagi 2, kita tuliskan bagi, itu kita tuliskan per, berarti 2. Jadi F inverse dari x sama dengan x kuadrat plus 3 per 2. Jawabannya yang mana? Oke, benar. Yang E. Mudah bukan dengan smart solution-nya? Prima gama. Materi yang kita bahas kali ini adalah fungsi komposisi. Kalian tahu fungsi komposisi apa? Fungsi komposisi merupakan penggabungan dari beberapa fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang lain. Kita lihat contoh soalnya. Fungsi Fx sama dengan x kuadrat main 2x dan Gx sama dengan 2x plus 5 per 3. Fungsi komposisi F bulatan Gx adalah A. 1 per 9 dikali dalam kurung 4x kuadrat plus 8x main 5. E. 1 per 9 dikali dalam kurung 4x kuadrat plus 10x main 5. Bagaimana? Mau lihat pembahasannya? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Fungsi komposisi adalah dimasukkan. Tadi kita ingat ya. Kita punya F komposisi G. Artinya G dimasukkan ke dalam F. Berarti kita punya G di sini dimasukkan ke dalam F. Kita untuk menggantikan X yang ada di sini. Berarti F komposisi Gx-nya adalah x kuadrat. Kita ganti jadi 2x plus 5 per 3. Kita kuadratkan. Min 2x kita tuliskan di sini. Min 2x-nya kita ubah jadi 2x plus 5 per 3. Yuk kita kerjakan. 3 dikwadratkan adalah 1 per 9. Kita keluarkan di sini. Dan masih 2x plus 5 dikwadratkan adalah 2 dikwadratkan 4. X dikwadratkan X kuadrat. Dan 2 dikali 5 adalah 10. Dikalikan 2x adalah plus 20x. Dan plus 5 dikwadratkan adalah 25. Min. Biar sama per 9. Makanya kita di sini kalikan dengan 3. Bawah juga kalikan 3. Atas kalikan 3. 3 kali 3 adalah 1 per 9. 2 dikalikan 3 adalah 6. Dikalikan 2x plus 5. Karena ada 1 per 9, ada 1 per 9. Karena yang dibutuhkan ada 1 per 9 ya, dek ya. Biar sederhana. 1 per 9 kita keluarkan. Kemudian kita rapikan jadi 4x kuadrat plus 20x plus 25. Men 6 dikalikan 5 adalah men 12x. Men 6 dikalikan 5 adalah men 30. Kita rapikan 1 per 9. 4x kuadrat 20x men 12x. Jadi kita punya 8x. plus 25 dikurangi 30. Jadi kita punya men 5. Jadi jawabannya di sini adalah 1 per 9 dikali dalam kurung 4x kuadrat plus 8x men 5. Kita lihat opsi jawabannya yang mana? Oke, jawaban yang D. Mudah bukan? Materi berikutnya tentang persamaan kuadrat. Materi ini ada di kelas 10 semester 1. Masih ingat tentang persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk latihan, yuk mari kita lihat contoh soalnya. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat men 5x plus 7 sama dengan 0 memiliki akar-akar M dan N. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2M men 5 dan 2N men 5 adalah? Pilihan jawabannya A. X kuadrat plus 9x plus 18 sama dengan 0 B. X kuadrat plus 7x plus 16 sama dengan 0 D. X kuadrat plus 5x plus 14 sama dengan 0 E. X kuadrat plus 5x plus 12 sama dengan 0 Bagaimana pembahasannya? Bagaimana pembahasannya? Yuk, kita bahas bersama-sama. Oke, persamaan kuadrat 2x kuadrat men 5x plus 7 sama dengan 0 Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya, memiliki akar-akar M dan N. Jadi dari sini kita dapatkan M plus N sama dengan min B per A ya Maka jadi 5 per 2 Kemudian M dikalikan N adalah C per A C adalah 7 per A adalah 2 Untuk persamaan kuadrat yang barunya adalah 2M men 5 dan 2N men 5 Kita jumlahkan dulu 2M men 5 ditambah 2N men 5 Ada 2M, ada 2N 2N kita keluarkan jadi M ditambah N Men 5 dan men 5 berarti kita punya men 10 Lanjut, M plus N tadi adalah 5 per 2 Berarti 2 dikali 5 per 2 dikurangi 10 Kita sederhanakan, 5 dikurangi 10 adalah men 5 Setelah penjumlahan kita kalikan 2M men 5 dikali 2N men 5 Oke, berarti 2 dikali 2 adalah 4 M kalikan N adalah MN Kemudian 2M dikalikan men 5 adalah men 10 Men 5 dikali 2N men 5 Dan yang terakhir men 5 dikali men 5 adalah plus 25 Kita rapikan 4MN men 10 men 10 10nya kita keluarkan berarti M plus N ditambah 25 Kemudian 4MN Oke, M dikalikan N adalah 7 per 2 Dikurangi 10 dikalikan M tambah N Kita punya 5 per 2 Ditambah 25 Kita sederhanakan, kita coret di sini 2 2 kali 7 adalah 14 Kita sederhanakan, jadi 5 Berarti men 25 Dan yang terakhir ditambah 25 Ini kita sederhanakan, berarti tinggal 14 Persamaannya adalah X kuadrat men Terutuk-terutuk dulu Kita isikan X plus terutuk-terutuk Sama dengan 0 Ini kita isikan hasil penjumlahan Tadi berapa dek? Men 5 kita tuliskan Karena men kita kurung Men 5 Kemudian ini yang kita isikan adalah hasil kalinya Berapa tadi dek? Oke, 14 Jadi jawabannya adalah X kuadrat Men dikalikan men 5 adalah plus 5X Ditambah 14 Sama dengan 0 Jawabannya siapa? D Oke, sudah jelas semuanya Bagaimana adik-adik video pembelajaran yang kalian simak sebelumnya? Menarik bukan? Nah, pastikan untuk kalian tonton sampai selesai ya Adik-adik, pernahkah kalian mengalami kesulitan dalam belajar? Atau kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi tertentu? Nah, jika kalian mengalami kesulitan dalam belajar Primagama punya solusinya Dengan adik-adik bergabung bersama Primagama Maka masalah-masalah dalam pelajaran kalian akan terselesaikan dengan baik Karena Primagama memiliki fasilitas yang unggul dalam menampingi kalian dalam belajar Jika kalian memilih mata pelajaran matematika, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi maupun materi UTBK Kalian akan mendapatkan masterbook yang berisi penjelasan-penjelasan materi pelajaran Dan juga smart exercise yang berisi kumpulan-kumpulan soal yang akan membantu kalian dalam proses belajar Nah, untuk setiap bidang studi kalian akan belajar sebanyak 2 kali dalam seminggu Yang mana salah satunya digunakan sebagai layanan pendalaman materi yang didalamnya memuat Remedial, enrichment, dan juga consulting Remedial adalah pengulangan materi yang belum adik-adik pahami Enrichment adalah pengayaan materi yang telah dipahami Dan consulting adalah pendampingan bagi adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas Selain itu, Primagama memiliki metode pembelajaran smart solution Apa itu smart solution? Smart solution adalah cara belajar anak cerdas Yang mana memudahkan kalian untuk mengerjakan soal dan menjawab pertanyaan Adik-adik, pasti kalian bertanya-tanya bagaimana caranya mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik ini? Caranya mudah Yuk daftar di Primagama terdekat di kotamu Mari wujudkan Merdeka Belajar Bersama Primagama Oke adik-adik, untuk lebih jelasnya memahami video pembelajaran yang telah kalian simak sebelumnya Yuk kita lanjut belajar lagi Materi selanjutnya tentang sistem persamaan linier Materi ini ada di kelas 10 semester 1 Untuk contohnya, kita lihat soal Diketahui P dan Ki memenuhi persamaan 9 per P ditambah 5 per Ki sama dengan 5 3 per P ditambah 20 per Ki sama dengan 9 Nilai dari 3 P ditambah 2 Ki adalah Pilihan jawabannya A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 E. 16 Mari kita simak pembahasannya Oke, untuk soal nomor 4 Kita punya sistem persamaan linier Kita punya 9 per P plus 5 per Q sama dengan 5 Kita misalkan X sama dengan 1 per P Kita misalkan Y sama dengan 1 per Q Jadi kita baca adalah di sini Kita jadi 9X ditambah 5 Y sama dengan 5 Kemudian di sini Kemudian di sini 3X plus 20Y sama dengan 9 Kita sederhanakan Kita hilangkan di sini X-nya Jadi biar sama Kita kalikan 3 3X kalikan 3 adalah 9X 20Y dikalikan 3 adalah 60Y Oke, 60Y ya dek ya Sama dengan 9 kali 3 adalah 27 Yuk, fokus dengan yang kakak kotain Lanjut Kita kurangkan X-nya hilang Kemudian 5 dikurangi 60Y adalah Negatif 55Y Sama dengan 5 dikurangi 27 Negatif 22 Berarti Y adalah 2 per 5 Kita di sini Y kita kembalikan Tadi adalah Y adalah 1 per Q Berarti Q adalah kita balik 5 per 2 Kita ambil di sini Yang ini 9X kita punya tadi tetap X Plus 5Y Kita tadi punya Y-nya adalah 2 per 5 Berarti dikalikan 2 per 5 Sama dengan 5 Kita sederhanakan Berarti 9X ditambah 2 Sama dengan 5 Kita pindah ruas 2-nya Berarti 9X sama dengan 5 dikurangi 2 adalah 3 X-nya sama dengan 1 per 3 Kita kembalikan X tadi adalah 1 per P Berarti P-nya adalah 3 per 1 Atau disebut 3 Kemudian pertanyaan di soal 3P P kita tadi punya berapa? Oke 3 ditambah 2Q Q-nya berapa tadi? 5 per 2 Ya betul 5 per 2 Kita sederhanakan 3 kali 3 adalah 9 Ini kita coret Berarti 5 9 ditambah 5 adalah 14 Berarti jawabannya adalah C 14 Sudah jelas? Materi selanjutnya Tentang baris dan deret aritmatika Materi ini ada di kelas 12 semester 2 Contoh soalnya Hasil produksi suatu pabrik selalu bertambah setiap bulannya mengikuti aturan baris aritmatika Banyak barang yang diproduksi pada bulan ketiga adalah 33 unit Dan banyak barang yang diproduksi pada bulan ketujuh adalah 45 unit Jumlah seluruh barang yang sudah diproduksi pabrik tersebut selama 10 bulan pertama adalah Pilihan jawabannya A. 405 unit B. 410 unit K. 415 unit D. 420 unit E. 425 unit Mari kita lihat pembahasannya Bulan ketiga Berarti dituliskan adalah U3 Sama dengan 33 unit Kita tuliskan 33 Kemudian bulan ketujuh Kita tuliskan sebagai U7 Sama dengan 45 unit Kemudian pertanyaannya adalah Jumlah 10 bulan pertama Berarti pertanyaannya adalah S10 Untuk mencari S10 Kita bisa langsung di smartnya adalah 10 per 2 Dikalikan U1 ditambah U10 Berarti yang kita cari adalah U1 dan disini adalah U10 Bagaimana caranya? Yuk kita lihat disini Kita punya U10 adalah Kita mengandaikan D. Kita ada di lantai 3 mau ke lantai 7 Kakak ulangin Kita ada di lantai 3 mau ke lantai 7 Berarti kita naik berapa lantai? Oke 4 lantai Kemudian isinya dari 33 jadi 45 Berarti isinya juga bertambah Bertambah berapa? Ya benar Bertambah 12 Oke kakak ulang Naik 4 lantai isinya bertambah 12 Naik 4 lantai isinya bertambah 12 Berarti kalau naik 1 lantai isinya bertambah berapa? Oke 4 12 dibagi 4 ya Berarti 3 Kemudian kita lihat disini kembali lagi ke soal U7 kemudian U10 Kita ada di lantai 7 mau naik ke lantai 10 Berarti naik berarti tambah Tambah berapa Dek? Tambah 3 Ingat kembali lagi ke soal tadi Naik 1 lantai isinya tambah 3 Naik 3 lantai berarti isinya bertambah Oke 9 Berarti 3 dikali 3 ya Kemudian 45 ditambah 9 Itu berarti berapa? 54 Kita simpan dulu Kita sudah punya U10 Berarti kita nyari U1 Kita tuliskan di atasnya ya Dek ya Karena U1 Kita ada di lantai 3 Mau ke lantai 1 Berarti naik atau turun? Oke Naik atau turun? Turun ya Dek ya Berarti turun Artinya min Min berapa? Min 2 Kita kembali lagi Naik 1 lantai isinya bertambah 3 Naik 4 lantai isinya bertambah 12 Tadi kita punya Turun 2 lantai berarti isinya berkurang berapa? Berkurang 6 Berarti U1nya adalah 33 dikurangi 6 Berapa? 27 Oke Lanjut kita cari S10 S10 itu adalah 10 dibagi 2 berarti 5 Dikalikan kurung buka kurung tutup ya U1nya adalah 27 ditambah 54 Sama dengan 5 dikali 81 Berapa? Jawabannya adalah 405 Benar sekali Jawabannya A Mudah bukan? Bab selanjutnya yang kita bahas adalah turunan fungsi aljabar Turunan fungsi aljabar ada di materi kelas 11 semester 2 Kita lihat contoh soalnya Turunan dari fungsi fx sama dengan dalam kurung 4x pangkat 3 men 7x pangkat 9 adalah Pilihan jawabannya A F turunan x sama dengan 9 dikali dalam kurung 4x pangkat 3 men 7x di pangkat 8 B F turunan x sama dengan dalam kurung 36x kuadrat men 63 dikali dalam kurung 4x pangkat 3 men 7x pangkat 8 C F turunan x sama dengan dalam kurung 72x kuadrat men 63 dikali dalam kurung 4x pangkat 3 men 7x pangkat 8 D D F turunan x sama dengan dalam kurung 108x kuadrat men 63 dikali dalam kurung 4x pangkat 3 men 7x pangkat 8 E F turunan x sama dengan dalam kurung 216x pangkat 8 dikali dalam kurung 4x pangkat 3 men 7x pangkat 8 Bagaimana pembahasannya yuk kita simak bersama kita punya disini kita turunkan berarti yang namanya turunan itu adalah yang di atas kita turunkan 9 kita turunkan disini 4x pangkat 3 men 7x 9 turun jadi berapa adeknya 9 oke 8 Kenapa kakak siapin disini tempat karena untuk turunan fungsi yang ada di dalam kurung ini 4x pangkat 3 diturunkan 3 kalikan 4 berarti 12x kita punya 3 adeknya 3 berarti 2 betul Men 7x turunannya adalah men 7 Kemudian disini belum ada jawabannya ya adek ya Yuk kita kalikan 9 dikalikan 12 adalah 108 x kuadrat 9 dikalikan men 7 adalah men 63 Kita kurung buka kurung tutup dan yang belakang cukup ditulis saja Jangan lupa disini pangkat 8 tetap Kita lihat sudah ada jawabannya belum oke sudah ada Ternyata langsung dilihat jawabannya adalah D Mudah bukan disini jawabannya Oke untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah grafik fungsi trigonometri Ini juga materi masih kelas 10 semester 2 Untuk mengingat mari kita lihat soalnya Perhatikan grafik fungsi trigonometri berikut ini Persamaan grafik fungsi trigonometri pada gambar tersebut adalah Pilihan jawaban A Fx sama dengan sin dalam kurung 2x plus 10 derajat B Fx sama dengan sin dalam kurung 2x plus 20 derajat C Fx sama dengan sin dalam kurung 2x minus 20 derajat D Fx sama dengan cos dalam kurung 2x plus 20 derajat E Fx sama dengan cos dalam kurung 2x minus 10 derajat Bagaimana pembahasannya? Yuk mari kita lihat Cara pembaca grafik kita ambil titik yang dekat dengan sini saja Berarti kita punya titik berarti x nya adalah 35, y nya adalah 1 Kita cek di sini 2 dikali 35 adalah 70 70 ditambah 10 adalah 80 Sin 80 apakah 1 dek? Bukan ya Berarti jawaban yang pertama adalah salah Oke Kemudian yang kedua Kita punya 2 dikali x nya adalah 35 Berarti 70 Ditambah 20 Sama dengan 90 Sin 90 Yuk diingat sin 90 berapa dek? 1 Berarti benar Kita lihat jawabannya adalah B Kita tinggal cek aja x nya kita ganti 35 Maka jawaban fungsinya adalah harus 1 Tadi terbaca di sini jawabannya adalah D Sudah jelas semuanya? Selanjutnya bab yang kita bahas tentang dimensi 3 Dimensi 3 adalah materi kelas 10 semester 2 Untuk contoh soalnya yang kita ambil adalah jarak 2 titik Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm Titik M merupakan titik potong diagonal E, G, dan H, F Jarah titik B ke titik M adalah Pilihan jawabannya A 3 akar 2 cm B 3 akar 6 cm C 4 akar 2 cm D 4 akar 6 cm E 6 akar 2 cm Bagaimana pembahasannya? Mari kita bahas bersama-sama Oke diketahui kubus ya Kita gambarkan kubusnya terlebih dahulu Kita buat kubusnya Di sini Titik 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 Kita sambungkan Dan kita punya titik A B C D E F G Dan H Diketahui di sini rusuknya adalah 8 cm Oke Titik M Merupakan Titik perpotongan Dari Diagonal E, G Kita tarik garis E, G nya Dan Garis H, F Oke Ketemu di sini adalah titik M Pertanyaannya adalah Jarak titik B Ke titik M Oh, B di bawah Kita tarik serut Untuk mempermudah Kita fokus dengan yang KK Arsir Di situ adalah bidang segitiga Kita pindah di sini Kita punya di sini adalah M Adalah F Dan adalah B Kita punya F, B Karena rusuk Jadi panjangnya 8 cm Kemudian M, F Adalah setengahnya H, F H, F Adalah Diagonal Sisi 8 akar 2 Berarti setengahnya Adalah 4 akar 2 Jadi Panjang M, B Adalah Akar pangkat Dari 8 dikuadratkan Berapa? 64 Ditambah 4 akar 2 dikuadratkan 4 dikuadratkan Berapa? Dikali Akar 2 dikuadratkan Adalah 2 Berarti 16 dikali 2 Adalah 32 Kita jumlahkan Sama dengan 96 96 itu adalah 16 Dikali 6 16 bisa kita akar Berapa, Dek? 4 Akar 6 Tetap kita tulis Akar 6 Jadi jawabannya adalah 4 Akar 6 D Sudah jelas Kalian semuanya? Untuk materi Yang selanjutnya Adalah Statistika Statistika Itu materi Kelas 11 Semester 1 Contoh soalnya Berikut ini adalah Data berat badan Dari 60 siswa Yuk kita lihat datanya Oke Sudah kalian baca datanya? Kemudian pertanyaannya adalah Kuartil atas dari data tersebut adalah Pilihan jawabannya A 65,50 B 65,75 C 66 D 66,25 E 66,50 Bagaimana pembahasannya? Mari kita lihat bersama-sama Oke Di sini kita punya Ada data Sebanyak 60 siswa Untuk mencari kuartil atasnya Kuartil atas masih ingat? Namanya kelas atas Berarti Kelas 1, 2, apa? Kelas 3 Karena kelas atas Berarti yang kita bahas adalah Kelas 3 Berarti apa? Ki 3 Untuk mencarinya Kita jumlahkan terlebih dahulu Apa itu? Frekuensi Kumulatif 4 di sini 4 ditambah 8 Adalah 12 12 ditambah 12 Adalah 24 24 ditambah 18 Adalah 42 42 ditambah 10 Adalah 52 52 ditambah 5 Adalah 57 Dan yang terakhir Ditambah 3 Berapa? Oke 60 Kalau kita sudah punya data ini Kita tidak perlu lagi melihat data ini Adik ya Tidak kurang-kurang sedikit Biar tidak dilihat lagi Kemudian selanjutnya Kita kasih koma di sini Oke Kita lihat data atasnya Adik ya Oke Selanjutnya yang kita cari yang pertama adalah Letak Letak dari apa? Letak Ki 3 Karena kita bahas adalah Ki 3 Berarti 3 per 4 Dikali berapa? Banyak datanya Berarti berapa? 60 Kita sederhanakan Di sini 15 Berarti datanya Letaknya di Data ke 45 Kita buat garisnya Data letaknya di 45 Dan di sini yang kita garis adalah Beratnya Ini kita bahas berat Ini letak datanya Kita lihat Data 45 Itu letaknya di antara Berapa dan berapa? Yang berapa? Oke Letaknya di antara data 42 Dan 52 42 Ini 52 Dan tadi di sini Adalah letak Ki 3 Kita fokus di sini Berarti Yang kita lihat Langsung ke kiri Angkanya berapa? 64,5 Yang 52 Langsung kita lihat ke kiri Angkanya adalah 69,5 Selanjutnya yuk Smart solutionnya Kita tinggal Panah ke kiri Kita lihat selisihnya 45 Dikurangi 42 Adalah 3 Per Kita lihat lagi Lirik kiri Selisihnya Adalah 10 Sama dengan Kita lirik kiri Selisihnya Karena kita belum tahu Kita tuliskan Ki 3 Men 64,5 Per Sama Kita lirik kiri Berapa? 5 Tinggal dikali silang Kita sederhanakan dulu Dibagi 5 1 Dibagi 5 2 3 Dibagi 2 Adalah 1,5 Kita tuliskan Ki 3 Kita pindah ruas Men Kita pindah ruas Ke sebelah kiri Kita ubah jadi Plus Berapa? 64,5 Jadi di sini Ki 3 Sama dengan 64,5 Ditambah 1,5 Berapa jawabannya? 66 Oke Berarti kuartil atas Dari data tersebut Adalah 66 Jawabannya C Ini bisa untuk mencari Kuartil-kuartil yang lain juga Yang beda Adalah Ki-nya nanti Letaknya Oke Sudah jelas? Kita lanjutkan Materi berikutnya Masih tentang Statistika Yang akan kita bahas Adalah Tentang modus Contoh soalnya Tabel berikut Meritwakan Hasil penilaian guru Terhadap Kemampuan Pelajaran Biologi Dari 70 Siswa Yuk kita lihat Tabelnya dulu Oke Sudah lihat Tabelnya? Kemudian Pertanyaannya Adalah Modus Dari data Pada tabel Tersebut Adalah Pilihan jawabannya A 49,5 B 50,5 C 51,5 D 52,5 E 53,5 Bagaimana pembahasannya? Mari kita kerjakan bersama-sama Ini ada data 70 siswa Dan yang kita cari Adalah Modusnya Modus adalah Data yang Paling Sering muncul Kita fokus disini Karena frekuensinya Adalah 20 Berarti modus Dari data ini Adalah Kita lihat dari bawah Dikurangi setengah Berarti 48,5 Ditambah Kita lihat Lirik Atas selisihnya 20 dengan 14 Selisihnya adalah 6 Langsung Kita tuliskan 2 kali Kalau disini selisihnya 7 Disini juga 7 Disini 8 Langsung ditulis 8 juga Karena disini 6 Disini juga ditulis 6 Kemudian di jumlah Selisih Dengan banyak data di bawahnya 20 Dan 16 Selisihnya berapa? 4 Kemudian Dikalikan dengan Intervalnya Interval itu adalah Selisih 39 Ya 39 Ya Dan 34 Diselisihkan Berarti dikurangin Berarti 5 6 Ditambah 4 Adalah 10 Kita sederhanakan Kita coret ini Berarti 2 6 Dibagi 2 Adalah 3 Berarti 48,5 Ditambah 3 Adalah 51,5 Maka Modus dari data Pada tabel tersebut Adalah 51,5 Jawabannya Adalah C Sudah jelas Kalian Untuk materi selanjutnya Yang akan kita bahas Adalah Kaidah pencacahan Ini juga Ada di materi Kelas 11 Semester 1 Contoh soalnya Dari 5 orang laki-laki Dan 3 orang perempuan Akan dipilih pengurus kelas Yang terdiri dari Seorang ketua kelas Seorang wakil ketua Seorang sekretaris Dan seorang bendahara Jika ketua kelas harus laki-laki Maka banyak cara Menyusun pengurus kelas tersebut adalah Pilihan jawabannya A 750 cara B 810 cara C 840 cara D 960 cara E 1050 cara Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama Oke Kita punya disini 5 laki-laki Kita tuliskan 5 laki-laki 3 orang perempuan Kita tuliskan 3 perempuan Mau dipilih ketua kelas Ketua Kemudian wakil ketua Kita misalkan dengan W Seorang sekretaris Dan bendahara Ternyata Ada syaratnya D Ketua kelas Harus laki-laki Berarti kita punya laki-laki Ada berapa D di sini? Oke Ada 5 Kemudian kita ingat Kalau sudah jadi ketua Berarti tidak mungkin Dia ikut lagi Jadi wakil Sekretaris Atau bendahara Berarti 5 kita coret Berarti berapa orang lagi Yang bisa kita pilih? 4 orang ya D ya? Iya Dan kemudian Banyak orang yang bisa Kita pilih sebagai wakil ketua Tidak ada syaratnya Berarti Laki-laki perempuan Boleh semuanya Berarti 4 dan 3 Berarti berapa D? 7 Kalau sudah kita punya 7 Sudah jadi wakil Berarti Berkurang lagi Yang bisa Kita pilih jadi sekretaris Tinggal berapa orang? 6 Kemudian yang dipilih Jadi bendahara Kita kurangi lagi Jadi 5 Tinggal kita kalikan 5 dikalikan 7 Adalah 35 Dan 6 dikalikan 5 Adalah 30 Berarti hasil kalinya adalah 1 0 50 Atau 1050 Berarti jawabannya adalah C 1050 Cara Sudah jelas? Untuk materi selanjutnya Yang akan kita bahas Tentang peluang Suatu kejadian Materi ini adalah materi kelas 11 Contoh soalnya adalah 2 buah dadu identik Dilambungkan 1 kali Peluang muncul jumlah mata dadu Lebih dari 8 Atau Muncul mata dadu pertama Sama dengan 5 adalah Pilihan jawabannya A 9 per 36 B 10 per 36 C 11 per 36 D 13 per 36 E 15 per 36 Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama Oke 2 buah dadu identik Dilambungkan 1 kali 2 dadu Berarti minimal jumlahnya Adalah 2 Dan maksimal Karena mata dadu adalah 6 Berarti kalau 2 dadu Berarti jumlahnya maksimal Adalah 12 Kita tulis dulu Berarti jumlahnya nanti Yang akan muncul Antara 2 dan 12 Berapa? 3 4 5 6 7 8 9 10 Dan 11 Kita anggap Tengahnya 7 ya Dek ya Kemudian sebelum Angka 2 berapa Dek? 1 Sesudah angka 12 berapa Dek? 13 Yuk Langsung kita main smartnya Kita punya jumlah mata dadu lebih dari 8 Berarti Namanya jumlah mata dadu lebih dari 8 berarti berapa Dek? 9 10 Dan 11 Berarti Banyak mata dadu 9 Yang kita tulis adalah 13 Dikurangi 9 Berapa Dek? 4 Kemudian jumlah mata dadu 10 Ada berapa? 13 Dikurangi 10 Berarti berapa? 3 Jumlah mata dadu yang keluar angka 11 Banyaknya adalah 13 Dikurangi 11 Berapa? 2 Dan yang terakhir 13 Dikurangi 12 Adalah 1 Berarti Berarti Peluangnya Atau banyaknya ya Kita belum ngomongin peluang Banyaknya Mata dadu lebih dari 8 adalah 4 Ditambah 3 Ditambah 2 Ditambah 1 Sama dengan 10 Bentar Berarti Banyaknya Kejadian A Kita anggap disini sebagai Kejadian A Kemudian Kemudian Muncul mata dadu pertama Sama dengan 5 Ini adalah Kita anggap Kejadian B Berarti Yang mungkin adalah 5 Yang 1 1 5 2 5 Mata dadu 1 lagi 3 5 4 Sampai 5 6 Kita tuliskan sekalian ya Di sini 5 dan 5 Berarti ada Banyaknya Adalah Kejadian B Adalah 6 Tapi di sini Kita lihat Ada yang kita hitung 2 kali Yang mana? Yang ini Kenapa? Ini di jumlah Adalah 9 Ini di jumlah Adalah 10 Ini di jumlah Adalah 11 Karena kita hitung 2 kali Berarti tidak perlu Maka Yang kita tuliskan Adalah Peluang Kejadian A Setelah B Kita tuliskan Kayak gitu ya Maka 10 Ditambah Berapa tadi Kejadian B? 6 Tapi perlu kita kurangi Kenapa? Karena ada kejadian Yang kita hitung Double Ada berapa di sini? 3 Per 2 dadu Berarti semestanya Adalah 36 Lanjut 10 ditambah 6 Adalah 16 Dikurangi 3 Adalah 13 13 Per 36 Berarti jawabannya Adalah D Oke mudah bukan? Demikian Adi-adi Smart Generation Penjelasan mengenai Materi bidang studi Matematika Untuk kelas 12 SMA IPS Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Sampai berjumpa lagi Di video pembelajaran berikutnya Jangan lupa Subscribe channel youtube kita Dan bunyikan lonceng Agar tetap update video kami Prima gama Siap Prima gama Smart Prima gama Terdepan dalam prestasi Bye Bye Terima kasih.